Salam Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Semarang Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita Untuk merasakan Kasih dan berkat Yang teramat besar bagi kita Pada pagi hari ini Sebelum mengawali aktivitas kita Marilah kita datang kepada Tuhan Untuk mengawali hari kita Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat penyertaanmu Sepanjang hidup kami Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarkan apa yang akan kami baca Dapat menjadi pelita bagi hidup kami Dan kami dapat semakin mengetahui Isi hatimu Dan dapat mengetahui apa yang engkau Kegendaki di dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema perundungan firman kita pada pagi hari ini Adalah Tuhan sumber keragaman Yang terambil dari Kejadian 1 ayat 24 sampai 25 Yang berbunyi demikian Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis mahluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar Dan segala jenis ternak Dan segala jenis binatang melata di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Syukur pada Allah Ibu bapak jumlah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada beberapa negara yang diketahui dan diakui Sebagai negara-negara yang memiliki keanekaragaman satwa Yang menakjubkan Negara-negara tersebut memiliki satwa khas dan spesies endemik Satwa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain Dua negara yang dikenal memiliki jumlah spesies terbanyak Meskipun yang dihitung hanya spesies mamalia Burung, reptil, amfibi, dan ikan Adalah Brazil dan Colombia Brazil merupakan negara terluas di Amerika Selatan Dan ditetapkan sebagai negara dengan jumlah spesies hewan terbanyak Brazil jadi nomor satu di dunia untuk jumlah spesies amfibi Nomor dua di dunia untuk spesies mamalia Urutan nomor tiga di dunia untuk spesies ikan, reptil, dan burung Beberapa hewan menarik yang bisa ditemukan di Brazil adalah Pemakan semut, kungkang berjari tiga, kapibara, ikan piranha, dan armadillo Sedangkan Colombia berada di urutan kedua terbanyak Dalam jumlah spesies burung, Colombia tak terkalahkan dengan 1826 jenis burung Colombia memiliki ekosistem alam yang beragam Mulai dari hutan hujan, pegunungan, padang rumput, hingga kepulauan Beberapa hewan unik yang bisa ditemui adalah katak kaca, olimuito, dan kadal basilix Yang bisa berlari di atas air Hewan khas yang tidak ada di tempat lain Contohnya tamarin berkepala kapas atau samuinus oedipus Maunya kecil berambut putih, kura-kura sungai magdalena, dan katak emas beracun Tuhan memang sumber keragaman Alkitab mencatat dalam proses penciptaan dunia Bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan begitu lengkap dan beragam jenis isinya Tuhan menciptakan siang dan malam, segala jenis tumbuhan, benda-benda penerang, makhluk yang hidup di air, burung-burung di udara, segala jenis binatang dan ternak, serta manusia Semuanya dibuat dengan indah, beragam jenis, dan sungguh amat baik Keragaman ciptaan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan adalah sang maestro alam semesta Oleh karena itu keragaman dan segala perbedaan merupakan karunia yang harus diterima Dihargai, dirawat, serta disyukuri Dan roh kudus pasti akan memampukan kita melakukannya Amin Bapak surgawi kami mengucap syukur untuk setiap keragaman yang ada di sekitar kami Yang membuktikan bahwa Tuhan yang telah menciptakan kami adalah Tuhan yang luar biasa Bantulah kami untuk dapat menjaga dan merawat keberagaman yang ada Sebagai bentuk kasih kami kepadamu dan penghormatan kami kepada Tuhan Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Di dalam tangan pengasian Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi